Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama DT Eropani Channel Kali ini saya akan membahas tentang vitalitas pria meningkat dengan program ulang pikiran bawah sadar bagaimana caranya oke jangan kemana-mana tetap di DT Eropani Channel jangan di-skip supaya tidak gagal paham ini pernah saya alami sendiri ya pernah dia alami sendiri dan saya coba ke teman saya diberitahukan ini sebagai pengembangan dari mendaya gunakan pikiran bawah sadar mendaya gunakan kekuatan pikiran bawah sadar gimana pikiran bawah sadar itu yang konon katanya bisa seribu kali lipat dari pikiran sadar oke kita lanjut ya bagaimana hubungannya dengan vitalitas pria meningkat dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar oke gini guys pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar tidak bisa membedakan mana khayalan mana kenyataan diibaratkan pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar ibaratnya seperti ladang kuas dan sangat-sangat subur jadi tergantung kita menanam apa di ladang yang tersubur di dunia tersebut jadi pikiran bawah sadar ini bisa dikatakan sebagai generatok atau terminal ya atau bisa jadi yang saya sebutkan sebagai ladang tersubur di dunia dimanapun ladang tersebut pikiran bawah sadar adalah ibarat ladang yang paling subur jadi apapun yang kita tanam di pikiran bawah sadar kita akan tumbuh dengan cepat dan nantinya kita akan memanen sendiri dan menghabiskan hasil panenan tanaman tersebut di pikiran alam bawah sadar atau di pikiran bawah sadar seperti halnya kita menanam tanaman jagung atau padi dan dengan secara cepat dan suburnya pikiran bawah sadar itu menumbuhkan padi atau tanaman jagung otomatis kita yang untuk kita yang menghabiskannya beda lagi kalau kita menanam pikiran negatif atau ibaratnya tanaman beracun atau dikatakanlah tanaman tuba ya otomatis juga otomatis juga itu bakal syukur dan sayangnya kita sendiri yang menghabiskan racun tersebut jadi intinya senjata makan tuan jadi gimana hubungannya dengan vitalitas pria meningkat dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar jadi gini kan bila kita ada masalah rancang dengan istri kita ya dengan pasangan kita jadi kurang tahan lama atau gampang ngenok jika program ulang pikiran bawah sadar tersebut dengan suatu kata atau kalimat yang tertanam di pikiran kita dengan keyakinan misalnya kekuatan pikiran bawah sadar akan merespon dan mengaksesi apa yang kita ucapkan dengan keyakinan tersebut dengan sugesti tersebut dengan kuat ya dengan kuat contoh nanti malam ibaratnya saya akan kuat akan tahan lama akan tahan lama dan sampai tidak tertentu misalkan saya akan melakukan itu dengan istri saya akan kuat akan kuat akan bertahan lama tidak akan capek sampai 1 jam sampai 1 jam atau lebih itu aja berulang-ulang nanti si alam bawah sadar tersebut akan merekam ulang kata-kata kita itu saya akan kuat nanti malam sampai 1 jam lebih berulang dengan istri dengan istri itu aja terus saya akan kuat nanti malam dengan istri sampai 1 jam lebih terus berulang-ulang berulang dan anu saya sampai sampai keras sampai seperti besi terus berulang-berulang dan alam bawah sadar terus berulang-ulang merekam kata-kata kita dan akhirnya menjadi suatu pupuk atau suatu energi positif yang akhirnya melahirkan nah seperti itu jadi mengakses atau mengikmah mengijinkan dengan mengakses akhirnya ke nyambung terakses ke alam sadar kita dan akhirnya terwujud seperti itu itu sudah dilakukan dan dialami oleh diri saya dan teman saya Alhamdulillah memang benar jadi begitu kan supaya istri puas pasti istri istri saya puas nanti malam sampai begitu sampai berulang-ulang akhirnya alam bawah sadar tersebut bisa merekam dan mencerna akhirnya terkonek dan begitulah seperti itulah contoh singkat dari program ulang kekuatan alam bawah sadar jadi sangat tidak disarankan kita berpikiran negatif soalnya pikiran negatif dan positif akan dilahap atau ditanam oleh pikiran bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita dan akhirnya jadi kenyataan jadi cobalah mulai saat ini berpikiran positif dan jangan berane-ane jadi yakin itu bakal terjadi yakin itu bakal terjadi yakin itu bakal terjadi ya seperti itu seperti itulah ini alternatif lain tentang meningkatkan vitalitas pria supaya tahan lama dengan program ulang pikiran bawah sadar semoga bermanfaat mungkin nanti ada testimoninya dari teman saya Insyaallah kedepannya nanti saya buatkan testimoni di video Insyaallah oke jadi rupan di channel mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang sempurna dari segi penyampaian salam sehat selalu selamat menikmati